Monumen Akal Sehat Puluhan laporan terhadap aktivis dan akademisi Roki Gerung masih diusut Bares Krim Polri dan Polda Jajaran Dari sekitar lebih dari 24 laporan tersebut ada yang melapor ke Bares Krim sebanyak 2 laporan Polda Metro Jaya 4 laporan, Sumatera Utara 3 laporan Kalimantan Timur 11 laporan, Kalimantan Tengah 3 laporan dan Polda Darah Istimewa Yogyakarta sebanyak 2 laporan Bahkan pada Agustus lalu, gugatan juga diajukan oleh advokat David Tobing ke Roki Gerung Materi gugatan meminta pengadilan melarang Roki Gerung berbicara di berbagai forum seumur hidup Namun penggugat menyebut gugatannya relevan agar tidak terjadi perpecahan Menyesua rentetan pelaporan terhadap dirinya, Roki Gerung sudah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang timbul akibat kasus ini Kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum, oke saya terima kasus itu Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisian ini makin menjadi-jadi itu Awal September, Roki Gerung memenuhi panggilan penyidik pada Skrim Polri untuk dimintai keterangan Roki diperiksa sebagai saksi atas jugaan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo Roki merasa heran masalah pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo Kenapa masih berlanjut ke polisi Dalam perkara ini, polisi telah meminta keterangan 72 saksi dan 13 ahli